Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya saat wisuda ULM ke-91 tampak keraudato jana atau ajil oda, istri gubernur sahbirinor ikut dalam prosesi karena berhasil lulus pada program Magister Kesehatan Masyarakat. Dari 1.100 peserta wisuda ke-91 Universitas Lambu Mangkurat tahun 2019 terlihat peristiwa istimewa karena istri gubernur sahbirinor Raudatul Janna atau ajil oda juga menjadi peserta wisuda ULM dari program Magister Kesehatan Masyarakat. Istri gubernur Kalsel ini mengaku senang dan gembira karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan penuh perjuangan, ikhtiar dan doa hingga meraih gelar Magister Kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kami semua akan diwisuda menyelesaikan studi S2. Jadi, gelar yang kami dapatkan insya Allah MKS. Dan tentu saja kami semua merasakan kegembiraan yang luar biasa karena dengan perjuangan, ikhtiar, niat dan doa, serta dukungan dan semuanya, khususan keluarga dan juga para dosen, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S2 ini dan meraih gelar S2 atau MKS. Sementara, Gubernur Sabirin Nur pun mengucapkan syukur dan merasa bangga karena sang istri telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sabirin menambahkan, tidak ada hal lain yang membuatnya bahagia selain melihat istri tercinta sukses wisuda. Ini momentum berharga baginya secara pribadi dan ternyata acil odah, alhamdulillah lulus dengan predikat kumlaut. Rejali Apandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.